Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Syarian, saya dari kelompok 7, akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha, dengan Bapak Pengampu yaitu Bapak Manif Rituan, SPDI, MHA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan von der Nehmer, sedangkan di Jerman dikenal dengan von der Nehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an. Di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada, bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil pada tahun 1980-an. Hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan di Indonesia. Kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja, sejalan dengan perkembangan dan tantangan. Selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah sarapan dari dua verasa, wirah yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan menyerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Selanjutnya yaitu hakikat kewirausahaan. Dari beberapa konsep yang ada, ada enam hakikat penting kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perlaku, yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat, memberikan nilai lebih. Selanjutnya, proses kewirausahaan. Menurut Carol Nore, yang dikutip oleh Bygrave, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Atau faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausahaan yang besar secara internal. Keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan, yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi wirausahaan melalui proses yang dipengaruhi oleh lingkungan, organisasi, dan keluarga. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dan karakteristik kewirausahaan. Menurut Munawir Yusuf, ciri kewirausahaannya itu terdiri dari motivasi berprestasi, kemandirian, kreativitas, pengambilan resiko, keuletan, orientasi masa depan, komunikatif dan reflektif, kepemimpinan, locus of control, dan perilaku instrumental. Selanjutnya yaitu sifat-sifat seorang wirausaha. Yang pertama yaitu memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Kedua yaitu selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Ketiga yaitu memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Keempat yaitu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Kelima yaitu memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu sikap wirausaha. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Kedua yaitu komitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh seseorang baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dalam melaksanakan kegiatannya. Ketiga yaitu jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam perilaku bersifat kompleks, kejujuran mengenai karakteristik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Keempat yaitu mandiri. Seorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak. Selanjutnya yaitu tahap-tahap kewirausahaan. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha dibagi menjadi empat. Yaitu yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuat usaha baru. Melakukan akuisisi atau melakukan francing. Kedua yaitu tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Mencakup aspek-aspek pembiayaan SDM, kepemilikan, dan organisasi. Ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Keempat yaitu tahap pengembangan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat dipertahankan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kegagalan dalam berwirausaha. Menurut Zimmerer, dalam Suryana, ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dalam mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, dan yang terakhir ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Selanjutnya yaitu peran wirausahaan bagi pengembangan usaha. Agar perusahaan dapat berkembang dengan baik, harus memiliki beberapa unsur berikut, yaitu Yang pertama, harus ada inovator yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan. Kedua, adanya businismen yang mempunyai sense of businismen yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan profit. Selanjutnya, harus ada manajer yang memiliki manajerial skill yang mempunyai kemampuan mengelola perusahaan agar perusahaan selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para stakeholders. Keempat, yaitu harus ada ekspert yang mempunyai keahlian yang mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai segi keahlian. Dan yang terakhir, yaitu tahap-tahap pengembangan usaha Yang pertama, memiliki ide usaha Usaha apapun yang akan dikembangkan oleh seorang wira usahawan pada mulanya berasal dari ide usaha Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dan karena adanya sense of businismen yang kuat dari seorang wira usahawan Kedua, yaitu penyaringan ide atau konsep usaha Ide usaha merupakan gambaran yang kasar mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh seorang wira usahawan Dan yang terakhir, pengembangan rencana usaha Komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wira usahawan adalah proyeksi perhitungan rugi-laba dari bisnis yang akan dijalankan Baiklah, mungkin sampai disini saja penjelasan saya tentang kewira usahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha Bila ada salah kata, saya mohon maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!